Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya akan mereview sebuah Impact Rain Coatless produk dari Bull Tipenya adalah BL800NM Produk ini diklaim mampu membuka baut di kekencangan 800 Nm Dijual dengan harga di 1.100.000an 1,1 sekian Nanti untuk link pembeliannya saya akan catumkan di kolom deskripsi Untuk era sekarang ini Impact Rain ini sangat bervariasi Dari mulai yang kelas low Itu ada di kelas-kelas 350 Nm 250 Nm Kemudian di medium Antara mungkin 300-700 Nm Kemudian untuk Bull ini adalah masuk ke high torsi Biasanya kalau spesifikasi tertulis 800 Nm Nanti mungkin prakteknya akan lebih dari ini Oke guys Kita akan langsung untuk mereview dan menguji Performa dari sebuah Impact Rain Coatless Terbaru dari Bull ini Tipe BL800NM Untuk unitnya seperti ini packagingnya Jadi ada koper tapi juga dibungkus dengan karton color berwarna Dibekali dengan 4 kunci shock Nomor 17, 19, 21, 22 Dan adapter Nah ini adapter ini rasanya aku baru nemu ya Di Impact Rain produk dari Bull ini Dibanding kompetitor yang lain Disini tertulis truck specialist Kita nanti akan uji ya Seberapa kuat torsi dalam membuka baut Heavy duty cordless impact rain Pembuka baut heavy duty battery Dilengkapi dengan variable speed Reversible Putar hanya dua arah bisa kiri kanan Kemudian sudah dilengkapi dengan teknologi brushless motor Juga ada LED nya Tipenya BL800NM Ada sebuah kartu garansi Bahwa produk Bull ini digaransi selama satu bulan Sejak tanggal pembelian Kemudian ini adalah buku petunjuk Berbahasa Indonesia Jadi mudah nanti untuk dipelajari Kemudian ini adalah spesifikasinya Untuk voltage di 21V Baterai 4Ah Kemudian ukuran drive di setengah Maximum torsi secara spek di 810 Nm Dengan RPM di 2600 RPM Ada sebuah tali ya Untuk menggantung dari alatnya Ini yang saya bilang tadi Dilengkapi dengan kunci shock Dari mulai ukuran 17 19 21 Dan 22 Nah ini yang lebih sip lagi nih guys ya Jadi sudah dilengkapi dengan adapter 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 dari mulai drive setengah Karena memang alatnya ini ukuran setengah Ke 3x4 Jadi jika kita akan membuka Misalnya baut-baut yang besar ya Yang di atas ukuran 30 Biasanya menggunakan shock drive yang 3x4 in Dan ini sudah si Armo Jadi ini cukup berkualitas Kemudian kita juga diberikan beberapa pengunci ya Ini ada spi Juga ada karetnya Waduh dikasih banyak ini Spinya 2 dan karetnya supaya tidak lepas Asik juga ini sudah lengkap ya Ada sebuah docking charger Biasanya pengecasannya lebih cepat Baterai 21 volt 4 ampere hour Bit quality nya rapi Terakhir alatnya Kita langsung pasangkan baterai nya Ada 3 variable speed Ini adalah speed 1 Kemudian speed 2 Speed 3 Ini untuk mode pengencangan Kemudian mode pembuka Hanya 1 variable speed maksimalnya Kemudian Ini adalah mode otomatis pembuka Supaya baut tidak terlepas Kemudian yang LED 3 ini adalah indikator baterai Menandakan bahwa baterai ini sudah penuh Kita akan ukur langsung untuk RPM maksimalnya ya 2611 Jadi 2600 RPM Sesuai pada speknya Ya tertulis di 2600 RPM Oke guys kita akan langsung untuk menguji performa Kekuatan bull impact run Dalam membuka baut ya Saya akan kencangkan Dari mulai 200 Nm sampai dengan 1020 Nm 200 Nm 200 Nm 300 Nm 400 Nm 400 Nm 500 Nm 600 Nm 600 Nm 720 Nm 780 Nm Ini ya 780 Nm 880 Nm 800 Nm 900 Nm 900 Nm Ini ya Ini ya Ini ya Coba lagi 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm Wih 600 Nm Wih 600 Nm 100 Nm 100 Nm 500 Nm 500 Nm 300 Nm 300 Nm ். masih sekali genjat 780 Nm 840 Nm 900 Nm jadi ini sudah di atas spek ya spek hanya di 800 900 Nm genjotan kedua masih kebuka ya 2 genjotan tapi memang sudah agak susah kita naik 60 poin di 960 Nm coba lagi yang kedua masih kebuka guys 960 Nm 2 genjotan naik lagi ke 1020 Nm kita lihat baterainya baterainya juga masih penuh ya 1020 Nm 1080 Nm 1080 Nm 1080 Nm 1080 Nm 1080 Nm 1080 Nm coba lagi 1140 Nm 1140 Nm 1080 Nm 1080 Nm 1080 Nm kedua mantul guys 1140 saya akan coba ganti baterainya dengan produk AST namanya ini sudah berjuang keras dari 200 sampai dengan 1080 ini produk AST 4Ah ini punya jet cleaner AST yang nanti juga kita akan review 1140 jadi untuk produk dari Bull ini bisa menggunakan baterai merek lainnya yang penting LXT 1140 Nm kayaknya gak bisa guys ya walaupun kita udah mengganti baterai jadi memang kemampuannya hanya sampai di 1080 Nm untuk gearbox di 51,2 derajat kemudian brushless motornya di 54 derajat baterai ini makanya yang Bull ya yang kerja keras tadi baterai di 40 derajat ya 40 tertinggi oke guys tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Bull impact run terbaru BL800 Nm sebuah produk yang menurut saya sangat recommended ini bisa digunakan untuk truk-truk kecil truk kecil ini masih mampu misalnya ankle atau enam ban yang masih mencukupi menggunakan impact run produk Bull ini sangat responsif untuk triggernya kemudian pada pengujian yang tadi ternyata untuk Bull impact run ini mampu membuka baut sampai dengan 1080 Nm tapi ini kita siksa ya memang sebaiknya ya kita menggunakan power tools itu di bawah spesifikasinya kalau memang speknya di 800 ya sudah kalau Anda pengen power tools yang awet gunakan di bawah 800 Nm tapi paling tidak bahwa impact run ini mampu untuk membuka baut sampai dengan di 180 Nm saya naikkan ke 1140 ternyata tidak mampu ya sudah sudah loyo kemudian untuk panasnya juga sudah meningkat karena memang itu sudah jauh dari spesifikasi oke guys demikian video review Bull impact run BL800 Nm semoga bermanfaat bisa dijadikan pilihan buat Anda misalnya Anda sudah membutuhkan sebuah impact run untuk bengkel mobil bengkel motor wah ini sudah lebih dari cukup untuk truk saja sekelas ankle masih bisa semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati